Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sempatan kali ini saya akan membongkar Door Sensor dari Bardi WF-DWS02 Jadi di video sebelumnya Sudah saya review seperti apa Cara kerja dan bagaimana Salah satu atau beberapa Fitur yang bisa digunakan Dan sangat efektif Jika digabung baik dengan Google Assistant Maupun dengan Ecodot dari Amazon Dan sekarang saya akan Coba membongkar Door Sensor ini Jadi kita buka terlebih dahulu Baterainya Ini menggunakan IC ISB8255 atau tidak Jadi kalau di Merk yang Seperti Sonoff Atau Bardi yang tipe Speed itu menggunakan ISB8255 Ada juga yang menggunakan ISB8266 Untuk kontrolernya ini Dan cara membukanya ini Kita harus membuka Di bagian kuncin di bagian samping ini Saya akan coba Membuka Menggunakan Nah Yang tipis Seperti ini Kita tinggal Geser aja Seperti ini Saya akan Coba buka terlebih dahulu Nah caranya itu Kita tidak perlu Menggunakan ini ya Tapi kita menggunakan Obeng Min seperti ini Yang tipis Nah ini ya Lalu kita congkel Di bagian ini Jadi di top Di bagian pojok Tinggal congkel Ke atas Maka akan Kebuka seperti ini Nah ini sudah terbuka Dan Untuk Kontroler yang digunakan Ini sama dengan Yang kalau tidak salah Itu yang Bardi yang infrared Remote infrared Kalau tidak salah Hanya saja di bagian Ini ya Model TYWE 3S Jadi ini ada Stickernya Kalau untuk di bagian Bawah Stickernya sendiri Ini seperti ISP8266 Kemungkinan ini ISP8266 Dan Disini ada sensor Sensor Red Suite Namanya REED Suite Jadi bukan REED R double E Red Suite Ini tombol Sensor Red Suite Jadi kalau Dirilkan magnet Dia akan Menutup Tapi ketika Berjauhan dengan magnet Baru akan Terbuka Ya Kalau untuk IC yang disini Ini bisa dilihat ICnya sudah dihapus Ya ICnya ini dihapus Entah Kenapa kok Dihapus yang ini Sepertinya Kalau kakinya 8 Biasanya ini Lebih ke Op-M mungkin Kalau yang ini Ini sepertinya IC Op-M Untuk Sebagai penguat Dari sensornya Ini saja Karena ini Kakinya ini Dia ke ground Lalu Dia terhubung Ke IC ini Ini sepertinya Op-M saja Kalau untuk ICnya disini Bisa dilihat Dari Ini sih sebenarnya DYWE3S Kita cari Datasheetnya itu saja Dan untuk Sisanya ini Hanya ada Transistor Terus Resistor Kapasitor Terus Light Indikator Di bagian sini Saya yakin Ini op-M saja Ini untuk Nyalakan Light Langkahnya Kesini Dia Jadi supaya Tidak terbebani Kontrollernya Dan ini Dan ini Dua layer Ya Ini dua layer Ini tidak bisa Dibuka Button di bagian sini Ini dua layer Ini susah Mbukanya Karena Ini kita harus Melepas ini terlebih dahulu Harus ngerusak Sedangkan Di bagian bawah Tidak ada Komponen apapun Hanya track saja Hanya track PCB nya saja Yang terpenting Di bagian sini Di bagian Apa Depannya ini Ini sama persis Dengan Bardi yang IR remote Kalau yang ini Kalau yang IC yang terhapus Ini adalah Saya lebih Ke Op-M Karena dia Tersambung ke LED Terus ke Button Sensor juga Ini Barangkali ada Yang butuh Atau Ingin tahu Seperti apa Dalaman dari Door sensor Dari Bardi Jadi ini Rangkaian dalemnya Seperti ini Atau Saya akan Coba Lupas Terlebih dahulu Saya penasaran Di bawahnya Ini apa Sebenarnya Saya akan Lupas dulu Sticker nya Nah Nah setelah Setelah saya Kelupas Ternyata di bagian Case nya Ini di bagian Bawah Sticker Case nya Ini tidak ada Tulisan Ini menggunakan Controller Apa Dan untuk Lebih jelasnya Kita harus Membuka Case bagian Ini Ini bagian Pendingin Biasanya Baru Di bagian Dalamnya Ini adalah Kontrollernya Entah itu ISP8266 ISP8255 Atau ISP12 Kalau tidak salah Ada ISP12 Itu ada 12E Kalau tidak salah Ya mungkin Cukup sekian Yang bisa Saya bahas Semoga Bermanfaat Dengan Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh